Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa rahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Catur Budiambodo, MKS, Direktur Rumah Sakit Asia Siti Fatimah Tulangan. Ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan COVID-19 ini. Yang lagi marak, rame saat ini adalah terkait dengan disebut positif korona. Padahal hanya berdasarkan pemeriksaan rapid saja, rapid test saja. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, rapid test itu hasilnya bukan positif atau negatif. Hasilnya adalah reaktif atau non-reaktif. Apabila hasil dari rapid test itu reaktif, itu menunjukkan bahwa tubuhnya sudah punya antibody. Dalam konteks kaitan dengan virus korona ini, tubuhnya sudah punya antibody terhadap virus. Bukan spesifik hanya virus korona. Maka yang disebut rapid test reaktif itu artinya tubuhnya sudah punya antibody terhadap virus. Semua virus, tidak selalu virus korona saja. Yang berikutnya, kalau non-reaktif, artinya tubuhnya tidak punya antibody terhadap virus itu. Diasumsikan, karena tidak punya virus, tidak punya antibody, maka virus itu belum masuk ke dalam dirinya. Atau sudah masuk, tapi belum menunjukkan virulensi, virus yang hebat sehingga membuat reaktif itu. Dalam konteks negatif, dalam konteks non-reaktif, insya Allah itu tidak terlalu masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah pada saat dikatakan reaktif. Kemudian di luaran, begitu keluar reaktif, di luaran. Yang ada adalah bahwa yang bersangkutan positif korona. Tidak bisa positif tidaknya korona, hanya bisa dilakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan swab. Swab tenggorokan itu atau PCR. Polymerase Change Reaction. PCR itu hanya pada saat ini, hanya ada di pemerintahan. Bisa di rumah sakit, bisa di lipangkes, dan seterusnya itu. Maka selama belum ada pemeriksaan PCR, jangan pernah mengatakan seseorang itu positif atau negatif virus korona. Karena apa? Karena efeknya sangat dahsyat. Efeknya seseorang yang dikatakan positif padahal rapid testnya yang reaktif, yang belum tentu itu virus korona. Maka terus kemudian dampaknya sangat hebat bagi yang bersangkutan. Bukan hanya yang bersangkutan, tetapi keluarganya, tetangganya, semuanya ikut terdampak. Belum lagi nanti ada yang mengucilkan. Belum lagi nanti kalau Allah takdirkan meninggal. Terus kemudian jenazahnya ditolak hanya gara-gara repeat test yang dikatakan reaktif, yang belum tentu itu virus koronanya positif. Karena positif tidaknya seseorang terkait dengan virus koronanya bisa didapatkan melalui pemeriksaan swab tenggorokan atau PCR itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan mudah-mudah mengatakan bahwa seseorang positif korona, karena pada kondisi pandemi COVID-19 ini hal itu sangat sensitif. Jaga diri kita untuk berkomentar berlebihan terkait dengan itu. Pengetahuannya, ilmunya adalah PCR adalah swab tenggorokan, adalah satu-satunya untuk saat ini, adalah satu-satunya yang bisa dijadikan pegangan untuk mengatakan seseorang itu positif atau negatif virus korona, bukan dengan repeat test. Saya kira itu mohon kita berbesar hati untuk tidak terlalu berlebihan terkait dengan repeat test ini, sehingga salah dan yang menjadi korban adalah yang dikatakan repeat testnya sebenarnya reaktif, tapi di luaran sana dikatakan positif virus korona. Semoga ada manfaatnya, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrud minallah wafatun karib, wabaziril mu'minin, bilai taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.